Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan informasikan mengenai cara menggunakan oven tangkring ya untuk kue kering terutama bagi pemula ya karena memang banyak sekali ini pertanyaan jadi saya rangkum lagi ya nah ini yang pertama si tatakan kompor itu kita ganti dengan batu bata atau teman-teman jika punya behel kompor yang terbuat dari besi itu yang pokoknya yang terbuat dari besi nah itu juga bisa terus letakkan ovennya di atas batu bata itu ini supaya panas lebih merata ya tidak cepat gosong bagian bawahnya nah jadinya seperti ini terus panaskan opennya 10 menit aja udah panas nanti kadang suka bunyi tek tek gitu kalau udah panas ini api yang besar disini ya 10 menit aja ini api yang besar nah ini setelah api maksudnya setelah 10 menit kemudian kan loyang masuk tuh bisa teman-teman kecilkan ya kecilkan menjadi sedang atau di atas sedang sedikit jadi kue kering ini tipenya memanggangnya lama seperti itu kecuali untuk tertentu ya seperti lidah kucing dan putri sel nah ini lubang atas yang ketiga itu lebih amannya aja tutup ya namun jika ingin misalnya lebih coklat gitu sedikit nah 5 menit terakhir tuh boleh dibuka ya teman-teman nah kemudian karena kue kering itu tipis ya jadi semua rak itu kebetulan saya raknya 3 itu boleh diisi ya boleh diisi kue keringnya nah namun yang perlu diperhatikan karena tingkat panasnya juga berbeda jadi teman-teman harus di over ya kadang atas bawah atau digeser kiri kanan seperti ini ini keluarin dulu pakai cumpal ya terus masuk gini seperti itu saja mungkin informasi dari saya cukup sekian jangan lupa di subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati